Beredar video kedekatan Adiba Kanza dan pemain tim Nas Indonesia Viral, Umi Pipik sudah beri restu nih. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Umi Pipik yang merupakan istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Albuhori baru-baru ini kembali menjadi sorotan. Pemberitaan hangat yang kini beredar rupanya berkaitan dengan putri sulungnya, yaitu Adiba Kanza Azahra yang kini sudah mulai dewasa. Ya berada di usia awal 20-an, Adiba Kanza kini mulai kerap terseret dalam pemberitaan soal asmara. Belum lama ini, beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Adiba Kanza terciduk makan bersama dengan pria yang merupakan salah satu pemain tim Nas Indonesia. Ya, pemain tim Nas Indonesia yang makan bersama dengan Adiba adalah Egi Maulana Fikri. Dalam video tersebut, Adiba dan Egi terlihat sangat akrab dan malu-malu saat sadar ada kamera yang merekam momen keduanya. Hal tersebut rupanya dibagikan oleh Umi Pipik yang tak lain adalah ibunda dari Adiba. Sontak netizen pun bertanya-tanya tentang kedekatan Adiba dengan Egi. Lantas, benarkah Umi Pipik siap menerima Egi sebagai menantunya? Ya, kendati demikian masih belum ada keterangan pasti soal hubungan Adiba dan Egi. Umi Pipik dan Abizar terlihat cukup akrab dengan Egi. Hal tersebut nampak dari Umi Pipik dan Abizar yang sempat meninggalkan jejak komentar di akun Instagram milik Egi. Bahkan, saat Egi mengucapkan ulang tahun untuk kakaknya, Umi Pipik terlihat turut memanjatkan doa. Ya, mesti belum pasti apa hubungan keduanya itu, namun netizen mendoakan yang terbaik. Ada pula nih sebuah video yang viral di media sosial. Ada netizen yang bertanya, apakah Adiba dan Egi berpacaran? Sembari malu-malu, Egi pun menjawab jika tidak boleh pacaran. Sedangkan Adiba Kanza hanya menutupi dirinya dengan jilbabnya. Wah, gimana nih Sobat Grid menurut kamu? Cocok gak sih mereka? Kalau cocok, kita doakan saja yang terbaik ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.